Sesiapapun orang Kristen yang masuk agama guru Maka akan kena malapetaka terus-menerus Jadi terkena kutuk oleh ayat Koran sendiri Itu tidak pernah damai hatinya Tetapi kalau berada di dalam ajaran Yesus Kristus Dengan teguh setia Maka Anda akan diberkati berkelimpahan Heran saya dengan kamu ya Nani Ya kenapa bodoh sekali Bukankah ajaran Bang Mamat itu tidak menghormati kaum Wadon Di dunia ini dipoligami Di akhirat dipoligami Malah lebih parah lagi Dipoligami dengan 72 bidedari Coba tanya itu si dulu tongos Masa Sesiapapun orang Kristen yang masuk agama guru Maka akan kena malapetaka terus-menerus Jadi terkena kutuk oleh ayat Koran sendiri Dan sudah berlalu zaman Dan masa Bahwa setiap orang Kristen yang masuk agama itu Tidak pernah damai hatinya Islam itu satu Yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya Semua pendoman pertanyaan yang kita butuhkan itu ada di situ gitu ya Detail gitu Nah kedua Islam itu agama yang fitrah banget Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya Jadi gak ada pertentangan di dalamnya itu Gak ada juga yang melawan fitrah kita itu gak ada gitu di ajaran Kemudian ternyata Islam itu ya agama para nabi dan rasul selama ini Dari awal sampai akhir Nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam Nilai ketauhitan itu sebenarnya makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu Nah kemudian yang saya lihat Islam itu juga agama yang fair yang adil gitu Ketika itu kebenarannya itu yang disampaikan gitu Gak ada yang direkayasa direvisi diganti dan sebagainya Tetapi kalau berada di dalam ajaran Yesus Kristus dengan teguh setia Maka Anda akan diberkati berkelimpahan Heran saya dengan kamu ya Naniya ya kenapa bodoh sekali Bukankah ajaran Bang Mamat itu tidak menghormati kaum Wadon Di dunia ini di poligami Di akhirat di poligami Malah lebih parah lagi Di poligami dengan 72 bidadari Nah kalau ini kan kita arahnya ngomongnya ke yang Apa satu suami istrinya lebih dari satu gitu ya Nah kalau mau dibilang ya ini gak bisa dipungkiri Ini ya bagian dari ajaran agama Islam gitu Kenapa? Karena kan memang ada di dalam Al-Quran Ada di dalam hadis gitu ya Kita gak bisa mengingkari ini gitu Nah apa kalau tapi memang harus ingat gitu ya Islam itu tadi balik lagi hakikatnya itu apa Pasrah terhadap Allah gitu ya Dan bukan ngikutin perasaan tadi Tapi harus ada ilmiahnya Nah antara lain ada rumus-rumus dari poligami atau poligini ini Itu antara lain ya pertama ya tujuan pernikahan kita itu Atas dasar iman kan bukan atas dasar hawa nafsu gitu ya Kemudian pernikah itu dilakukan memang untuk salah satunya Demi penegakan agama Islam gitu ya Dan pria muqmin itu merupakan penegak dari Islam sendiri gitu Kalau poligami ini jadi bisa dibilang Dilakukan ketika memang itu untuk demi kepentingan agama Demi kepentingan komunitas yang pertama ya Kemudian kenapa? Karena disitu ada amanat besar sebenarnya dari Allah Tentang satu nasib anak-anak yatim gitu ya Kalau kita tahu kan banyak ya hadis yang bicara tentang anak yatim gitu Yang menempatkan mereka posisinya sistemewa banget gitu ya Sebagai ujian iman gitu dan sebagainya gitu Nah kalau misalnya kita tidak tolong mungkin akan semakin banyak gitu Mereka yang berkelaran sebagai pengemis, anak jalanan Kemudian bahkan mohon maaf mungkin jadi PSK gitu ya Nah kemudian dia apa terlantarlah mereka ya Pemeliharaannya, kehidupannya, kemudian pendidikan Kemudian juga ada ibu-ibu yang mungkin janda-janda itu Yang nanti malah akhirnya jatuh ke tangan orang yang bukan muslim gitu Terus karena mereka lemah juga mereka jadi apa Mangsa ya, tanda kutip dari orang yang bernapsu Pada kalau nggak harta mereka, dari kudu mereka gitu kan Nah poligini ini bagi seorang mu'min itu sebenarnya Bukan suatu hak ya, apalagi hak istimewa seorang laki-laki sebenarnya Tapi balik yang saya sering pernah sebutkan sebenarnya poligini itu beban gitu Kenapa beban? Karena ya tadi ada tanggung jawab sosial di situ gitu Ada itu untuk menjawab permasalahan komunitas pukmin gitu ya Ada apa namanya, memang tanggung jawab itu juga Jadi, jadi kayak dipunyai oleh si istri, terutama istri yang pertama ya Karena kan mungkin kelihatannya dia yang akan menderita banyak kehilangan lebih banyak Dari uang belanjanya, dari perhatian suaminya gitu ya Tapi Masya Allah di situ justru ada keajaiban iman menurut saya Karena kenapa yang bisa mengubah kehilangan itu ya Kekurangan itu ketika ada yang harus berbagi Tapi jadi satu nilai tambah gitu ya Karena kerelaan dari si istri pertama ini untuk memberi Contoh aja deh, kalau kita lagi abis memberi buat orang ya Buat abis nolong orang Ada kan ya rasa kayak kelegaan, kebahagiaan gitu Tapi pada saat kita menerima gitu Nah, di satu-satu juga yang rumusnya antara lain itu sebenarnya Memang nggak bisa dilakukan oleh sembarang pria Sembarang waktu, sembarang tempat gitu Semua ada term and conditionnya gitu Saya nggak bisa cerita panjang, nanti saya salah gitu ya Nah, ini hanya garis besarnya aja Dan memang yang saya tahu bukan Dia nggak boleh bebas memilih gitu Bahwa sebaliknya bahkan dia harus lela Bila dia dipilihkan yang ternyata Dia nggak mendapatkan wanita yang sesuai sama selerahnya gitu ya Itu yang saya tahu gitu Kalau mungkin ada koreksi atau tambahan Dari Wusiwana Mbak Natali, silakan gitu Wee! 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 Terima kasih Terima kasih.